Intro Hai ICverse, ayat kita minggu ini berasal dari 1 Yohanes 1 ayat 9 Untuk setiap kita yang sedang bergumul terhadap satu dosa, ayat ini meneguhkan kita untuk mengambil sikap terhadap dosa-dosa kita Pertanyaannya adalah, apakah dosa memiliki ukuran dan jenis konsekuensi yang berbeda? Misal, semakin kecil dosanya, maka konsekuensi yang harus kita tanggung juga semakin gampang Namun, natur atau sifat dosa tidaklah demikian Kita mungkin berpikir, pencuri bank atau perampok bank memiliki konsekuensi yang lebih besar dari pencuri permen Atau, dampak dari pecandu narkoba lebih serius daripada pecandu kafein Ada dua hal yang perlu kita ketahui tentang dosa Satu, dosa cenderung bersifat kebiasaan Sehingga kebiasaan dari pencuri permen yang tidak dikoreksi akan berakhir menjadi sebuah perampok bank Dan kebiasaan berbohong yang tidak pernah dikoreksi akan berakhir dengan korupsi Ukuran dari dosa bukan menjadi masalah di sini Masalahnya adalah, jalur atau lintasan dosa yang tidak pernah kita tinggalkan Itulah yang mengakibatkan kita terjebak di dalam dosa terus menerus Sehingga kita merasa kita hidup di dalam cara hidup yang wajar dan terjebak di dalam jalur yang salah Dalam hukuman kekal Allah Yang kedua, dosa memisahkan kita dengan Allah Bukan karena ukuran dari dosa itu, tapi karena sifat dari dosa itu Curang dalam ujian dan curang dalam mengisi laporan pajak sama-sama perbuatan yang tidak benar Dan membunuh reputasi seseorang dengan mulut kita Dengan membunuh seseorang dalam kasus pembunuhan juga sama-sama tidak memenuhi standar moral Tuhan Semua ketidakbenaran adalah dosa, salah, dan patut dihakimi Apakah kita saat ini sedang menormalisasikan sebuah ketidakbenaran dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita sudah kehilangan nilai untuk melihat ketidakbenaran-ketidakbenaran di dalam hidup kita Sehingga kita merasa hidup kita wajar karena kita sudah terbiasa hidup di dalam gaya hidup yang salah Konsekuensi dari dosa adalah maut Dan maut harus dibayar dengan nyawa Untuk inilah Allah di dalam kasih dan keadilannya Mengorbankan Yesus Kristus untuk menggantikan kita atas hukuman dosa-dosa kita Namun dosa tidak hanya memisahkan orang yang tidak percaya secara kekal dari Allah Tapi juga memisahkan kita orang percaya dari Kristus Ayat ini meneguhkan kita untuk memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah Mari, minta Tuhan untuk menunjukkan kepada kita dosa-dosa apa yang harus kita bereskan dan akui di hadapan Tuhan Dan setelah mengakuinya sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan Maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita atas dosa kita Membersihkan dan melepaskan kita dari dosa dan cara hidup kita yang salah